Selamat pagi sahabat perempuan Selamat pagi Wah, semangat banget nih Kita dari tadi lagi asik loh Ngetes sambil ngobrol-ngobrol ya Terutama ngobrolin Mbak Oki ya Mbak Fera Kenapa jadi saya? Untuk keluar nih teh, kenapa? Iya, soalnya kita tuh suka kagum kalo ngeliat Mbak Oki terus terang ya Eh, sama aku juga kagum banget sama Mbak Eca Mulai kan, mulai kan Paling sering ditanyakan sahabat perempuan gini Ustaz Oki kemana Mbak Fera, Mbak Eca Aku kan masih anak kuliahan Jawabannya gini, ya itu Ngerjain kuliah S3 yang ada dua itu Jadi mungkin sahabat perempuan juga suka bertanya-tanya kalo Ustaz Oki gak dateng ya Karena Ustaz Oki ini lagi kuliah S3 Di dua universitas Dua jurusan Sambil mengurus dua orang Batita Yang masih menyusui Tetep mengurus satu suami tentunya Tapi memang banyak sekali kalo kita liat sekarang Sosok-sosok ibu tangguh yang bisa menginspirasi kita semua Dan kita akan ngobrolin tentang itu Tentunya di Cerita Perempuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke kalo ngomongin ibu tangguh Kayaknya semua ibu ya Memang pasti tangguh lah ya gitu Tapi pasti masing-masing orang kan punya definisi sendiri Kalo buat Mbak Fera ibu tangguh itu yang seperti apa sih? Mama-mamah Ya ibu-ibu nih Yang mampu tetap berperan Meskipun Diterpah badai Dihantap gelombang Tetap mampu menjalankan peran sebagai ibunya Wah Ibu tangguh itu ibu yang bisa mendidik anaknya dengan baik Karena aku tuh kemarin sempet liat di sosial media Mungkin Mbak Fera atau Mbak Oki sempet liat Ada seorang ibu yang memiliki tiga anak Tiga-tiganya berkebutuhan khusus Jadi anak-anaknya dengan Down syndrome dan juga dengan autism Wah menurut aku ini sosok ibu yang sangat tangguh banget Kalo menurut Mbak Fera gimana? Ya itu tantana lebih berat lagi tuh Lebih berat ya Belombangnya besar tapi tetap mesti menjalankan bahwa kebutuhan anaknya ini Kebutuhan anak yang Down syndrome sama dengan autism Berbeda Berbeda usia nanti beda lagi Beda lagi Dan ini ada tiga loh Tapi Allah SWT itu memberikan anak-anak yang spesial kepada ibu yang spesial Artinya ibu ini dianggap mampu untuk membina anak-anak ketipan dari Allah SWT itu Wah luar biasa ya memang ya Tapi kalo ngomongin ibu tangguh buat aku juga yang aku anggap sebagai ibu tangguh Adalah ibu-ibu yang bisa membagi perannya sebagai istri Sebagai ibu Sebagai wanita karir kalo punya pekerjaan gitu Dan tetap bisa Tetap untuk dirinya sendiri pun dia gak abai Itu sih sebetulnya Tapi ibu rumah tangga itu luar biasa loh Ibu rumah tangga itu mengerjakan berbagai macam fungsinya Seperti jadi dokter, jadi psikolog Eh Waalaikumussalam Wa-rahmatullah ya Baru-rahmatuh Aku ketinggalan gak nih ngomongin? Engga? Kok ada ibu tangguh datang ke tempat kita sih? Pas banget Siapa menyapa dulu dengan mbak Isha? Apa kabar Lid? Aku harap aku gak telat ya Enggak Kue-kuenya belum keluar kan? Masih santai pagi-pagi gini masih santai mbak Kita baru ngotanya teh aja Tapi kita tuh lagi ngomongin masalah ibu tangguh Nah kayaknya juga semua sahabat perempuan setuju ya Kalau Widimulya ini bisa dikatakan Sebagai sosok ibu tangguh Kita kayaknya ngobrolnya Pindah ke sofa ya sampe duduk ya Boleh-boleh kayaknya lebih matching juga Baju kuliah Widimulya udah minum kan ya Wid? Ya udah terima kasih Ya kebetulan tadi tehnya juga cuman 3 gelas Basah pasti banget Tentu aku ibu tangguh ya Iya umum ibu tangguh Habis kayaknya nanti balik lagi kesini tuh Apa kabar Widimulya? Baik terima kasih banyak Aduh seneng banget loh di tengah-tengah Wanita-wanita tangguh juga Ini kalau ngeliat Widimulya dari sosial medianya aja Kita lihat berbagai kegiatan yang dia miliki Nyanyi, bisnis, ngurus anak, ngurus suami, pekerjaan Waktunya tuh sehari 24 jam cukup Wid? Kalau di Jakarta sih gak cukup Karena dengan kemacetan dan segala macem Jadi sebenarnya berharap Sering banget berharap Aduh suka ngomong sama temen Coba ada 36 jam gitu ya sehari Tapi kalau di tempat-tempat lain Di negara lain Seherannya ya itu kayaknya kemana-mana deket tuh Kayaknya ngiri juga kan Semua tuh bisa selesai gitu Jadi tadi struggling banget maksudnya pagi-pagi Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya saya bisa bilang Emang semua rata-rata ibu bekerja di Jakarta Adalah ibu-ibu yang tangguh Karena memang gak gampang memulai hari Dan menyelesaikan semua pekerjaan Dalam waktu 24 jam gitu ya Dengan keadaan serunyam macetnya Jakarta contohnya gitu Jadi ya buat saya sih udah gak istimewa lah Buat sesuatu hal yang Yang hanya menyelesaikan pekerjaan di Jakarta itu Itu udah satu kesulitan tersendiri Yang aku rasa sudah jadi makanan sehari-harinya ibu-ibu kita disini gitu Jadi kalau ditanya waktu tidurnya kapan? Ketika macet itu Ketika macet itu lah ya Tapi satu hal juga yang luar biasa dari Widi ya Kalau tadi dia bilang 24 jam sebenarnya gak cukup gitu Untuk menjalankan berbagai peran Tapi selain peran-peran itu Widi itu juga sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang mulia Seperti namanya ya Widi mulia Widi mulia Jadi kemarin ini Beneran karena kemarin ini sempat lihat Widi nemuin anak jalanan ya di Bandung Jadi gimana tuh? Jadi ada sebuah tempat di Bandung Saya juga tau ini dari teman saya Ogi gitu ya Jadi ini memang mengumpulkan anak-anak dengan autisme Dari umur kira-kira 7 sampai belasan tahun Oh bukan anak jalanan? Ada satu yang ketemu akhirnya anak jalanan gitu Oke sebentar kita tahan dulu ceritanya Kita lanjutin setelah lagi Tentunya di cerita perempuan Yeay Halo Tetap ya di cerita perempuan